Enam desa di kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar terendam banjir. Banjir terjadi karena tingginya curah hujan yang menyebabkan sungai Martapura meluap, mencapai setinggi leher orang dewasa dan merendam sebagian besar rumah warga, sehingga mengakibatkan ribuan warga harus diungsikan sementara. Tingginya intensitas hujan yang terjadi beberapa hari belakangan ini, menyebabkan sungai Martapura meluap dan merendam enam desa di kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ketinggian banjir mencapai leher orang dewasa, merendam ratusan rumah, sehingga ribuan warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Sejumlah petugas dan relawan serta warga menyisir lorong-lorong desa dan melakukan evakuasi terhadap orang tua, ibu, dan anak dengan menggunakan rakit dan perahu karet. Petugas dari kecamatan Simpang 4 mengatakan, air mulai meluap pada Senin sore. Diperkirakan banjir ini berdampak pada tujuh ribu warga yang tinggal di enam desa. Untuk kecamatan Simpang 4, untuk wilayah sini tiga desa, untuk yang di situ tiga desa. Jadi untuk di sini sungai Langsat, sungai Raya, dan Lawiran. Untuk di sananya sungai Tabuk, Tanah Intan, dan Lokjantung. Total berapa? Total enam desa di wilayah kecamatan Simpang 4. Dari tim relawan tadi yang membawanya, kemudian Alhamdulillah semua sudah berjalan lancar. Memang kita lihat kondisi sekarang lebih banjir melalui pelaksanaan evakuasi, membawa para manula, para orang yang sudah tua, mau dibawa ke dataran yang lebih tinggi. Enam desa yang terendam banjir, diketahui berada dalam wilayah yang kerap mengalami musibah serupa. Hampir setiap tahun, di setiap musim penghujan, wilayah ini berpotensi mengalami kebanjiran. Namun, musibah yang terjadi di awal tahun 2021 adalah yang paling parah.